Tema kita hari ini, belajar untuk menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita. Berkali-kali dalam perjanjian lama, Tuhan itu meminta kita untuk menyimpan firman itu di dalam hati kita. Itu berkali-kali Tuhan minta dalam perjanjian lama. Mengapa Tuhan minta begitu? Untuk kita simpan firmanmu. Masmur 119, mari kita buka mulai ayat yang ke-9 sampai ke-11. Masmur 119, ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Tiga ayat ini kita akan renungkan. Masmur 19, ayat yang ke-11. Oke, mulai ayat 8. Masmur 119, mulai ayat 8. Aku akan berpegang kepada ketetapan-ketetapanmu. Ini sebuah komitmen, ini sebuah keputusan. Berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firmanmu? Saudara pemasmur menuliskan, ya. Orang muda, bagaimana dalam hidup orang-orang muda, itu bisa menjaga kelakuannya tetap bersih. Ternyata, bukan menjaganya dengan makan obat ini, pakai ramuan ini, tidak. Tapi dengan menjaganya sesuai dengan firmanmu. Nah, firman itu ada di mana? Saya ulangi, firman itu ada di mana? Karena dengan firman, maka semua kita, jalan hidup kita, kelakuan kita, bisa dijaga. Apakah firman yang di Alkitab? Berarti kemana-mana kita harus membawa Alkitab? Bukan. Firman. Tapi firman yang ada di pusat hidup kita. Nah, pusat hidup kita itu di hati kita. Itu pusat hidup kita. Maka itu, Papa di surga, ya. Papa di surga bekerja. Di dalam hidup kita. Itu bukan melalui sikap doa kita. Papa kita bekerja dalam hidup kita bukan karena kita sering doa puasa. Tidak. Papa di surga bekerja di hidup kita bukan karena kita rajin pelayanan. Bukan. Firman Tuhan yang bisa menjaga, menuntun langkah hidup kita untuk tetap benar dan berkenan kepada Tuhan. Ternyata kalau firman itu kita simpan di hati kita. H10. Dengan segenap hatiku. Nah, lihat ini. Dengan segenap hatiku. Bukan dengan segenap pikiranku. Bukan dengan segenap kekuatanku. Tapi dengan segenap hatiku. Aku mencari engkau hati. Jadi pusat hidup kita itu adalah hati. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Saudara, ada banyak hal yang kita doakan, yang kita minta kepada Papa di surga. Saya ulangi. Ada banyak hal yang kita minta dan kita doakan di hadapan Papa di surga. Tapi, satu doa yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita berdoa mencari dengan segenap hati kita. Untuk tidak menyimpang dari hukum-hukum Tuhan. Yaitu, kalau firman itu kita simpan di hati kita. Jadi lagi sekali, bukan kita hafalkan ayat Alkitab, tidak. Bukan kemana-mana kita bawa Alkitab, tidak. Tapi firman itu ada tersimpan di hati kita. Karena itu pusatnya. Ayat 11, Masyid Masmur 119, ayat yang ke-11. Wah ini lebih jelas lagi. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu. Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Coba, Filipos, berapa terjemahan untuk ayat 11 ini. Kita akan melihat. Ayat T. Di dalam hatiku, aku menyimpan firmanmu. Sehingga aku tak akan berdosa terhadapmu. Terjemahan lama. Maka segala firmanmu telah kutaruh dalam hatiku. Supaya jangan aku berdosa kepadamu. B.I.S. Ajaranmu. Ku simpan dalam hatiku. Supaya jangan aku berdosa terhadapmu. Suara suatu hari, waktu itu cucu saya, salah seorang cucu saya itu masih kecil. Ya, dia kelas 1 SD. Nah, di dalam satu pelajaran, guru SD-nya itu mengajarkan hati-hati dengan tetanus. Yaitu kalau ada jarum, atau ada paku, atau ada penitni, yang berkarat, hati-hati itu tetanus. Nah, kebetulan cucu saya ini cukup smart. Apa-apa ingin tahu. Nah, dia tanya, jadi apa itu tetanus? Nah, ini gurunya tidak menjelaskan apa itu tetanus. Tapi, diterangkan pokoknya hati-hati, kalau kamu ketusuk jarum, atau ketusuk paku, jangan sampai kamu tetanus. Nah, anak ini betul-betul mencana apa yang dia ceritakan gurunya. Tapi, karena tidak jelas, tetanus itu apa, tapi pokoknya hati-hati, jangan sampai ketusuk jarum, atau ketusuk paku. Nah, pulang dari sekolah. Soalnya, kalau saya ingat kisah ini lucu sekali. Tapi, ini fakta. Pulang dari sekolah, nah, mamanya itu penjahit. Nah, dia lihat, ada jarum yang masih terpasang di mesin jahit itu. Namanya anak kecil. Diterangkan tetanus, tapi tidak jelas, jadi ingin tahu tetanus itu apa. Ketika tidak ada orang di dekat mesin jahit mamanya itu, jari telunjuk yang kiri, itu dipasang di bawah jarum. Nah, dia lihat mamanya, suka putar. Ya. Nah, dia taruh, jarinya itu, dan dia, jari kiri ya, dan dia putar, pemutar mesin jahit itu, di sebelah kanan. Curp! Bisa bayangkan, masuk, saudara. Karena masih muda juga, jadi jarumnya bisa masuk. Karena dia terkejut, dia tarik, dengan cepat. Nah, lebih fatal lagi, jarumnya patah, karena ditarik dengan paksa itu. Jerit lah dia. Nah, kebetulan saya ada di rumah anak saya itu hari itu. Kami juga kaget, tapi juga geli. Gelinya begini loh. Setelah dibawa ke rumah sakit, ya untuk di, apa, cabut jarumnya itu, nah anak ini memang, cucu saya itu kuat sekali. Nah, dalam perjalanan pulang, dia itu ditanya oleh mamanya loh, kamu itu kenapa? Kok masukkan, jarimu itu, di bawah jarum itu. Nah, anak ini, nah dia jelasin gini, gini, di sekolah tadi, diterangkan tentang tetanus. Tapi guru saya, tidak menjelaskan tetanus itu apa. Pokoknya hati-hati, kalau kena, jangan sampai ketusuk jarum, atau ketusuk paku. Nah, jadi saya itu pengen tahu, tetanus itu apa. maka dicobalah jari itu. Sudara, kisah ini, apa yang kita baru baca, di Masmur 119, ayat 11 itu. Semua perkataan, ya semua perkataan, yang disimpan di dalam hati, nah tergantung bagaimana. Maka itu saya baca yang BIS-nya. Ajaranmu, ya, 119, ayat 9, ajaranmu, ku simpan, dalam hatiku, supaya, aku jangan berdosa terhadapmu. M-E-L-T, M-E-L-T, aku telah menyimpan firmanmu, dalam hatiku, supaya aku tidak berubah dosa, melawan engkau. Nah, saudara, betapa hebatnya firman Tuhan itu, kalau dia disimpan di hati kita, firman itu, akan menghasilkan sesuatu yang dasyat, sesuai dengan perkataan itu. F-A-Y-H, aku telah banyak merenungkan firmanmu, dan menyimpannya di dalam hatiku. Telah banyak merenungkan firmanmu, dan menyimpannya di dalam hatiku, sehingga aku terhindar, ya, sehingga aku terhindar, dari berbuat dosa. Puji Tuhan. Nah, kalau ada di antara saudara, yang pernah dengar pengajaran doa kelepasan, maaf, saya tidak setuju, untuk melepaskan diri dari dosa, itu pakai doa kelepasan tidak. Tapi hari ini kita belajar dari firman ini. Menyimpan firman, dalam hati kita, ternyata, ternyata itu menghindarkan kita dari segala kejahatan. Seperti cucu saya tadi. Mendengar penjelasan tentang Tetanus, tetapi gurunya tidak jelas, pokoknya yang dia simpan di hatinya, hati-hati, jangan sampai ketusuk jarum, atau ketusuk baku, yang karatan, namanya anak kecil. Karatan pun dia belum tahu, Tetanus belum tahu. Karena tidak puas jawaban dari gurunya, dia coba. Bisa bayangkan tidak itu? Nah, itu reaksi anak kecil. Mendengar apa, langsung dilakukan. Maka itu hati-hati, dalam hidup kita, supaya, jangan sampai kita salah, mengajarkan kepada anak-anak kecil. Karena apa yang mereka dengar, itu langsung, mereka ingin praktekan. Jadi, kita harus tahu, hal-hal apa, yang harus kita sampaikan kepada anak-anak. Membangun manusia roh, yaitu pengertian akan firman. Semakin firman itu tertanam, semakin kita mampu, menang atas dosa. Betul. Karena firman itu kuasa. Firman itu kekuatan. Firman itu segala-galanya. Ingat, sebelum ada apa-apa, dimulai dengan firman. Firman. Sebelum ada apa-apa. Sekarang, sambil mendengar ini, mari ya kita jujur. Tadi pagi, waktu bangun pagi, saudara, mengingat apa, yang muncul di hati? Ya. Saya ulangi pertanyaannya. Tadi pagi, waktu bangun, saudara ingat apa, sesuatu yang tersimpan dalam hati? Contohnya begini. Kemarin malam, sebelum saudara tidur, entah saudara baca buku, atau saudara, ngecek sosial media saudara, atau saudara, mengingat sesuatu, atau nonton TV, nah, sesuatu yang saudara dengar, dan yang saudara baca, pasti ada yang, istilah jawab, julip gitu loh, masuk ke hati kita. Entah, bentuknya apa, macam-macam itu. Tergantung, apa yang kita baca, yang kita dengar. Ya. Percaya enggak, tadi pagi bangun, kalimat pendek, atau satu berita, yang kita baca, malamnya, sebelum, kita tidur, percaya enggak, itu muncul, pagi hari, waktu kita bangun. Nah, ada orang sehat, tidak sakit. Ya, ini saya beri contoh. Sehat, tidak sakit. Tapi ini masa pandemik. Nah, sebelum tidur, saudara kita ini, baca, berita. Misalnya, tentang, COVID. Oh, ini gejala-gejalannya. Orang, kena COVID. Nah, dia mungkin cuma sepintas, bacanya itu. Cuma sekilas saja. Oke. Tapi, satu kalimat, yang masuk. pagi-pagi bangun, enggak tahu bagaimana, tiba-tiba dia merasa, contoh, meriang. Wih, saudara bisa bayangkan ya, orang yang sehat sama sekali ini, ini contoh saja. Semalam, sebelum tidur, baca tentang gejala-gejala, COVID-19. Dan, ternyata paginya, dia ngalami salah satu gejala, yang kemarin malamnya, dia dengar. Wajar, enggak, kalau langsung ketakutannya muncul. Aduh, ini, tanda-tanda COVID yang kemarin malam, aku baca itu. Ngerti enggak contoh ini, saudara? Nah, apa yang tersimpan di hati kita, saya ulangi, apa yang tersimpan di hati kita, itu yang akan menjadi rel, itu yang akan menjadi perjalanan hidup kita, yang kita jalani. Maka itu hati-hati, membaca apa, mendengar apa, melihat apa, kita harus hati-hati. Terpujilah Tuhan, kalau firmannya, itu yang kita simpan di hati kita, maka firman itu, yang akan nyetir, akan ngontrol, akan ngatur, akan mengarahkan hidup kita. Wih, itu luar biasa. Kalau firman seperti itu, pasti hidup ini bahagia, pasti hidup ini, wah, menyenangkan sekali, pasti hidup ini, aduh, enggak akan kita bisa dijatuhkan, oleh kondisi apapun juga. Satu kalimat pendek, ya saya ulangi, satu kalimat pendek, mungkin cuma terdiri dari beberapa huruf, ya bukan beberapa kata, kebanyakan, beberapa huruf saja. kalau itu disimpan di hati orang itu, maka, orang itu akan terpengaruh, oleh kata-kata itu. Apalagi kalau orang itu pendendam, mendengar satu kata, yang cuma empat huruf, dan mungkin yang berkata itu, tidak sengaja, ya namanya orang ngomong, ya, langsung, bicara begitu. Tapi buat pendendam, kata yang pendek, cuma empat huruf itu, itu bisa menjadi pengaruh besar, di hidup orang itu. Saya harap saudara mengerti contoh ini. Maka itu banyak keributan dalam rumah tangga, banyak keributan di dalam masalah hubungan, persahabatan, persaudaraan. Karena ada orang yang sensitif, sehingga begitu mendengar satu kata pendek saja, itu punya pengaruh besar di hidup orang itu. Tapi ada orang yang cuek hidupnya, ya, gampanglah. Orang mau ngomong panjang apa saja, orang itu cuek. Nah, itu beda. Nah, orang seperti itu hidupnya lebih tenang, daripada yang sensitif tadi. Saya percaya semua kita pasti pernah punya pengalaman seperti itu. Maka itu penting sekali, untuk kita menyadari, kata-kata apa, kata-kata siapa, yang kita simpan di hati kita. Karena dengan kata-kata yang kita bisa simpan di hati kita, maka kata-kata itu yang akan membentuk atau mempengaruhi seluruh tindakan dalam hidup kita. Bisa jadi marah, bisa jadi senang, tergantung apa yang kita simpan dari perkataan orang lain yang kita dengar saat itu. Ini anak saya dari Banjarmasin. Belajar untuk cuek bebek. Iya. Betul. Jadi, kalau suara hidupnya itu nggak sensitif, ya, nggak dikit-dikit, untuk nanti terpengaruh. Dengan kata orang ini, wah hidup itu rugi besar, saudara. ya, jadi ayo mulai hari ini, kita hidup di dalam kebenaran. Simpan firman itu di dalam hidup kita. Jangan biarkan si kunyuk itu meracuni hati kita, dengan segala macam hal yang membuat kita terpengaruh. Buang-buang waktu, kalau kita hanya mengurusi kata-kata setan itu. Betul nggak? Buang-buang waktu. Nggak ada gunanya sama sekali. Hati jadi kotor, hubungan jadi rusak. Yang tadinya baik, sudah enak-enak, jadi kacau. Nah, jadi kita harus milih-milih kata-kata yang bagaimana yang kita simpan dalam hati kita. Kembali lagi ke ayat 11, sebelum saya beralih ke ayat yang lain. Masmur 119, ayat yang ke-11. Makasih, Filipus. Saya baca lagi terjemahan baru. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ayete, di dalam hatiku, aku menyimpan firmanmu, sehingga aku tak akan berdosa terhadapmu. Terjemahan lama. Maka segala firmanmu, telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa kepadamu. B.I.S. Ajaranmu. Nah ini bedanya. Ajaranmu. Ku simpan dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. luar biasa. Oke, ini ada komen anak saya dari Taipei. Ya, betul. Kalau kita menyimpan firman Tuhan, hidup ini jadi tenang. Hati jadi tenang. Tidak usah takut lagi menghadapi apapun juga. Terima kasih Bapak untuk firmanmu. Maka itu kita harus pila-pila, kita harus milih suara siapa, firman siapa, yang kita harus dengarkan untuk hidup ini. Kalau tidak saudara, saya punya kalimat ini. Bisa-bisa kita ini jadi tong sampahnya setan loh. Ngerti gak kata tong sampahnya setan? Begitu setan tahu, ada di antara kita yang bisa dijadikan langganan. Eh, kok gak enak betul langganan kok. Apa? Setan yang jadikan langganan. Apa itu jadi langganan setan? Yaitu kalau setan tahu ada di antara kita. Sangat gampang dipengaruhi dengan kata-kata. Lagi sekali orang-orang yang sensi itu tadi. Wih, setan akan menghafalkan orang itu. Jadi setan suka membuangi sampah ke hidup orang itu. Karena buat setan, orang itu memang hatinya terbuka untuk jadi tempat sampah. Nah kan bodoh. Oke, ini anak saya komen. Men, jadi subscribernya setan. Ide-mu bagus juga, benar. Jangan dijadikan subscribernya setan. Oh, terima kasih ide bagus itu. Ayo kita jujur pada diri kita sendiri. Apa yang kita pilih untuk kita simpan di hati kita. Dulu waktu saya masuk sekolah minggu, di kerja Pantai Kosta ini jadi lagu. Maka perkataanmu telah ku simpan dalam hatiku supaya jangan, supaya jangan aku berdosa padamu. Itu lagu dulu itu. Oke. Ada yang komen dari Nabi Rih. Setan suka orang yang sensi murahan. Betul. Gampang sekali. Ya. Begitu dengar suatu yang waaah. Langsung nyolok itu istilahnya. Ya. Jadi kita jangan mau jadi langganan tempat sampah setan. jadi tempat sampah saja sudah enggak enak. Ini jadi langganan lagi. Aduh. Hidup kok begitu menderita kalau sampai jadi langganan tempat sampahnya setan. Oke. Kita buka Yuswa Fasal 1. Ya. Ada yang komen ini. Saya belum kenal siapa ini Pak Artono Chandra. Betul sekali. Kalau kita sering mendengarkan firman pada saat ini kita lebih tenang. Betul. daripada kita mendengarkan berita-berita yang menakutkan yang enggak jelas lagi. Apalagi yang hoaks itu. Ayat 1. Ya. Judulnya menarik. Perintah Yahweh kepada Yuswa untuk merebut tanah kanaan. Nah ternyata ada firman yang disampaikan oleh Bapak di surga kepada Yuswa untuk merebut tanah kanaan itu. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Jadi mentornya Yuswa sudah dipanggil Tuhan. Berfirmanlah Yahweh kepada Yuswa. Sudara perhatikan Yuswa. Nah sudara bukan diberi bekal ini diberi bekal itu Yuswa. Tidak. Ya. Yuswa diberi firman. Itu bekal untuk menjadi pemimpin Israel. Saya ulangi diberi bekal firman. Bukan hal-hal yang lain. Firman. Ya pegang ini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati berfirmanlah. Yahweh kepada Yuswa binun abdi Musa itu. Berfirman. Oh Tuhan terima kasih. Ada yang mohon doa. Saya belum kenal siapa ini ya. Doakan kami semua agar supaya tidak menjadi tempat sampahnya setan. Nah ini gak cuma bisa didoakan. Ambil keputusan. Tolak semua sampah-sampah setan. Gosip, hoaks, salah dengar, salah faham, doang semuanya. Jadi gak cuma bisa didoakan. Harus ada tindakan. Saya ulangi. Doakan kami semua agar supaya tidak menjadi tempat sampahnya setan. Biarlah kita semua menjadi tempat firman Tuhan Yesus. Amen. Haleluya. Itu kerinduan kita. Menjadi tempat. Jadi firman yang disampaikan Yahweh Tuhan kepada Yosua untuk menjadi pengganti Musa. Demikian firmanya. Ayat 2. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka kepada orang Israel itu. Saudara untuk menuju kekanaan harus menyeberang Yordan. Engkau diberi bekal apa-apa. Hanya diberi bekal firman. Demikian firman Yahweh Tuhan kepada Yosua. Untuk pergi menyeberangi sungai Yordan. menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka kepada orang Israel itu. Ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah saudara perhatikan seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Kalimat ini punya tiga arti. Satu apa yang aku pesankan kepada Musa Yosua itu yang kamu lanjutkan. Jadi Tuhan tidak berubah. Jadi begini seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saudara itulah firman. Jadi ada tiga arti menurut ayat ini. Yang pertama apa yang papa pesan kepada Musa dan Musa telah dipanggil Tuhan maka Yosua melanjutkannya. Jadi Tuhan tidak pelin-pelan dia konsekuen kepada apa yang Tuhan janjikan. Hal kedua ya artinya seperti yang telah kujanjikan kepada Musa artinya Tuhan itu kekal. Apa yang dia janjikan itu pasti tergenapi. Ini luar biasa. Yang ketiga Tuhan itu konsekuen. Ya dia akan melanjutkan. Maka itu dalam hidup kita betapa pentingnya firman dalam hidup ini. Karena firman itu segala-galanya terima kasih Bapak untuk alih ajaib yang dasyat ini. Jadi jelas ya Bapak kita itu sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ad empat saya tidak usah baca ad empat ad lima nah ini bukti dari firman yang disimpan oleh Yesua di dalam hatinya. Ini bukti dari firman yang disimpan oleh Yesua dalam hatinya. seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Wow! Ini luar biasa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupku. Lihat kalimat berikut Seperti aku menyertai Musa. Ingat tadi di ayat yang ketiga keempat atau ketiga ya? Oh ketiga seperti yang telah kufirmankan kepada Musa. Ya jadi papa melanjutkan. Ayat lima saya ulangi lagi. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Sudara pegang betul ini firman. Saya tidak tahu hari-hari ini warga binaan. Mungkin ada yang sedang tergoncang karena mungkin tidak dapat remisi 17 Agustus kemarin itu. Saya tidak tahu. Begitu semua kita yang sedang belajar firman ini. Sudara mengalami apa? Saya juga tidak tahu. Tapi ingat firman ini. Apa yang tertulis di dalam Alkitab. Saya ulangi apa yang tertulis di dalam Alkitab. Itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Maka itu jangan pernah meragukan kasih dan kuasa Bapak di surga dalam firmanya. Penting sekali. Oh terima kasih. Ada yang kirim terjumat ILT. Tidak akan ada seorangpun yang sanggup berdiri di hadapanmu seumur hidupmu. Maaf. Sebagaimana aku telah bersama Musa begitu juga aku akan besertamu. Aku tidak akan mengabaikanmu. Terima kasih Tuhan. Dan aku tidak akan meninggalkanmu. Kata Bapak di surga. Saudara siapa yang masih ragu-ragu percayalah firman itu luar biasa. Tuhan menyertai. saya beri kesaksian. Tanggal 4 4 Agustus yang lalu kami melakukan perjalanan dari Washington ke Pensacola pakai pesawat. Nah memang harus bayar bagasinya. Nah cuma waktu kami beli tiket kami itu belum tahu berapa bagasi yang kami bawa. Satu bagasi bayarnya 35 dolar. Ya karena kami masih berunding mana yang dibawa mana yang tidak. akhirnya kami harus bawa 2 bagasi. Nah kami harus bayar 70 dolar. Nah uang cash ada. Ya kartu ada. Ya saudara tapi begitu kami mau bayar ternyata uang saya di saldo yang uang saya di Amerika itu tidak cukup. Lalu saya pakai kartu yang dari Indonesia. Tidak bisa juga. Lalu anak saya bawa kartu juga. Dua kartu dicoba tidak bisa. Waduh panik juga. Nah saya telpon yang ada di Washington. Ya jaraknya cukup jauh. Tidak mungkin balik. Dan waktunya juga mepet. Tidak bisa. Ntar ada yang tanya Oh ya itu Yesaya 55. Coba cari ya strength. Yesaya 55. Oh ya itu terima kasih. Ada yang nulis itu strength. Nah saudara waktunya makin mepet. Kami panik. Karena bagaimana ini? Uang cash ada tapi tidak bisa terima. Harus pakai kartu. Ajaib pertolongan Tuhan. Sungguh sudah tinggal sedikit. Sampai saya sudah bilang yaudah kami berempat yang dua berangkat dulu yaudah kalau terpaksa beli tiket baru tiket ini angus naik apa penerbangan yang berikut sudah karena tidak ada jalan keluar. Ajaib pertolongan Tuhan. Tiba-tiba ada seorang yang lihat kami itu panik. Terus dia tanya kamu kenapa? karena dia tanya bisa enggak karena anak-anak saya ngajari coba lah cari orang yang bisa dipinjami kartunya kamu bayar lebih lah 70 dolar saja. Nah enggak ada yang mau saudara. Nah akhirnya orang ini tahu kalian kenapa saya ceritakan itu loh disitu di depan saya enggak jauh ya kira-kira cuma 10 meter ada mesin yang bisa beli kartu untuk bayar bagasi masukkan uang cash berapa yang diperlukan nah kartu itu bisa dipakai bayar ya ampun kenapa baru muncul pertolongan setelah mendesak sekali puji Tuhan pertolongan selesai nah apa yang menolong saudara kami berjalan bukan untuk jalan-jalan tapi untuk pelayanan Tuhan menyertai luar biasa sudah hampir terlambat ya tapi Tuhan menolong hebat hati tetap penuh damai satra hati tetap penuh dengan sukacita karena kita tahu pertolongannya gak mungkin terlambat jadi kalau kita hidup mau menggenapi firman Tuhan dan firman itu kita simpan di hati kita hasilnya itu akan luar biasa dan itu serius Tuhan beserta kita luar biasa terima kasih Bapak untuk janji penyertaanmu ini nah masih ayat 5 Yusua 1 mengapa Bapak berfirman seperti itu mengapa kita akan melihat ayat 5 seorang seorang pun tidak akan dapat pertahan menghadapi engkau seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa demikianlah aku akan menyertai engkau aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau saudara kenapa papa harus bicara ini kepada Yusua dengarkan selama Yusua menyertai Musa Yusua sangat sangat ketakutan kenapa karena orang yang setua Musa saja diejek dihina dimaki maki maka itu Yusua wajar dia takut yang setua Musa saja dimaki maki apalagi aku yang masih muda nah firman ini Yusua simpan di hatinya aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau enggak cuma itu seorang pun tidak akan dapat pertahan menghadapi engkau seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa demikianlah aku akan menyertai engkau luar biasa warga binaan yang dikasih Tuhan wajar tapi maafkan saya kalau seara berpikir nanti kalau aku bebas kira-kira ada orang percaya aku tidak jangan takut berapa waktu ini kita sudah mendengar banyak tentang yayasan yasindu ada jalan keluar maka itu kalau saudara tidak masuk yasindu asal hidup saudara seperti Yusua mau taat pada firman Tuhan lagi sekali khusus warga binaannya kalau hidup saudara berkeputusan mau taat kepada firman Tuhan sungguh semua hal yang jelek yang orang tahu bahwa saudara itu narapidana maafkan saya pakai kata ini percayalah kemuliaan Tuhan lewat firman yang sudah simpan di hati saudara ya saya ulangi lagi warga binaan wajar kalau saudara nanti keluar bebas mikir kira-kira orang percaya aku enggak ya aku diterima enggak ya saudara jangan takut selama firman itu ada di hati saudara saudara simpan firman itu yakinkan diri saudara firman itu adalah kuasa Tuhan dan firman itu merubah hidup saudara maka firman yang disimpan di hati saudara itu akan membuat orang lain yang kenal saudara enggak melihat hal yang salah dalam hidup saudara yakinkan itu buktinya dimana yang pertama Yosua ini yang tua aja seperti Musa dimaki-maki lalu yang muda bagaimana tapi kita lihat sampai akhir hidup Yosua Tuhan menyertai luar biasa betul tidak dan Yosualah yang bisa membuat Israel masuk kekanaan ada yang komen bahagianya di ini karena sarapan pagi maaf mana ini karena sarapan pagi kita adalah firman Tuhan mudah-mudahan penyakit sensitif kita hilang dalam tubuh kita dalam keadaan saat ini banyak orang-orang terkena penyakit sensi puji Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberikan firman ini dan menenangkan hati saya terkadang saya juga sering sensi ayo kita berubah gak usah sensi lagi gitu ya itulah janji Tuhan setiap gerakan yang saya lakukan di saat melatih saya isi dengan firman Tuhan rasanya tubuh itu ringan dan lentur oh ini ada pelatih senam ya puji Tuhan nah kita lihat contoh kalau firman itu bisa merubah hidup orang ya dalam sekejap Yohanes fasal yang keempat ya Yohanes fasal yang keempat mulai ayat yang ke 36 Yohanes 4 mulai ayat 36 ya 36 ya sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai saudara inilah kerjanya firman jadi kalau kita ditaburi firman kita mendengar firman maka firman itu bertumbuh di hidup kita nah firman yang bertumbuh di hidup kita nanti ada waktunya orang menuai firman itu nah lihat dalam waktu yang singkat Tuhan Yesus memberitikan firman kepada seorang perempuan di Samaria firman itu bertumbuh dalam hidup wanita ini dan wanita ini mengalami perubahan yang luar biasa ya at 38 aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka nah nanti kita akan lihat ini yang dimaksud siapa Tuhan Yesus menaburkan firman di hati perempuan Samaria ini ya nah murid-murid tidak ikut menabur tapi ikut menuai juga memetik hasilnya kok bisa karena wanita ini jadi penginjil pertama di dunia karena firman yang disampaikan Tuhan Yesus tersimpan di hati wanita ini nah setelah perjumpaannya dengan Tuhan Yesus wanita ini pulang ke kampungnya lihat apa yang terjadi E39 dan banyak orang Samaria dari kota itu luar biasa banyak loh saudara bukan sedikit banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena lihat karena perkataan perempuan itu hebat gak ini saudara karena perkataan perempuan itu yang bersaksi ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telaku perbuat maaf ya saya uraikan mereka itu khusus warga binaan percayalah kalau firman tersimpan di hidup saudara ada perubahan orang melihat itu begini waktu dia berangkat dari rumah menuju sumur untuk ambil air maaf perempuan ini pelacur loh kenapa karena Tuhan Yesus berkata panggil suamimu maaf guru aku gak punya suami betul katamu kamu tidak punya suami tapi lima laki-laki pernah tinggal dengan kamu dan semuanya bukan suamimu yang sekarang keenam ada di rumahmu juga bukan suamimu maaf apa profesi seorang perempuan kalau koleksinya laki-laki maaf saudara ini yang kita harus pelajari hebat sekali penginjil pertama di dunia adalah wanita yang tidak bagus profesinya nah jadi waktu dia berangkat ke rumah dari rumah menuju sumur itu kan itu profesinya akhirnya jumpa Tuhan Yesus hidupnya berubah dan dia balik ke rumah di hari yang sama bukan tahun depan atau minggu depan di hari yang sama maaf jadi waktu dia balik ke rumah di hari yang sama yang tadi dia berangkat tetangga tetangga kan masih percaya masih tahu apa profesi perempuan ini tapi karena kuasa firman yang merubah hidupnya karena dia simpan firman itu maka perubahan hidup itu dilihat oleh tetangga-tetangganya oleh orang-orang di sekitarnya sehingga orang-orang itu bisa percaya perkataan perempuan itu karena kuasa firman yang merubah hidupnya lagi sekali warga binaan jangan takut kalau waktunya suara bebas jangan takut Tuhan merubah hidup saudara sehingga orang-orang yang kenal saudara keluarga teman sahabat tetangga mereka juga akan melihat perubahan itu mereka gak akan ngecap memberi tempel saudara oh kamu maaf mantan nabi tidak itulah firman yang bisa merubah hidup ini selanjutnya Pak Peneta Ramon Pramudia akan menambahkan ayo kita terus belajar ya mengasih firman itu di atas segala-galanya terima kasih Papa untuk firman itu terima kasih